Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus, melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan. Marilah sama-sama kita berdoa, Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapak. Oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini Bapak, kami mau mendengarkan firmanmu, berbicara lah ya Bapak, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari 1 Petrus 2 ayat yang ke 1 sampai 10. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 10. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup, untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani, yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya, aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu, yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan, telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya, karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamu lah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah, 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamu lah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, kepada terangnya yang ajaib. Judul renungan kita hari ini adalah, Tanda Kasih dari Tuhan, ditulis oleh Arthur Jackson. Sahabat suara kasih, beberapa dekade lalu, Dr. Jerry Moto menemukan pengaruh yang kuat. Dari surat tanda kasih, hasil penelitiannya menunjukkan, bahwa sepucuk surat penuh kasih, yang dikirimkan kepada pasien yang pernah mencoba bunuh diri, akan mengurangi risiko mereka mengulangi perbuatannya itu hingga separuhnya. Baru-baru ini, para penyedia layanan kesehatan kembali menyadari pengaruh tersebut, ketika mereka menunjukkan kasih lewat kiriman pesan singkat, kartu pos, dan bahkan pesan lucu, sebagai perawatan lanjutan bagi mereka yang mengalami depresi berat. 21 kitab dalam Alkitab, sesungguhnya adalah surat yang ditulis sebagai tanda kasih dan perhatian, kepada orang-orang percaya di abad pertama, yang sedang menghadapi berbagai pergumulan. Paulus, Jakobus, dan Yohanes, menulis surat-surat tersebut untuk menjelaskan dasar-dasar iman dan ibadah, serta menjabarkan cara-cara menyelesaikan konflik dan membangun kesatuan. Akan tetapi Rasul Petrus secara khusus, menulis surat kepada orang percaya, yang sedang dianiaya oleh Kaisar Romawinero, Petrus mengingatkan tentang nilai mereka di mata Allah, dengan menggambarkan mereka demikian dalam 1 Petrus 2 ayat 9, Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ia mendorong mereka untuk memandang maksud agung Allah, atas kehadiran mereka di dunia, yaitu supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, kepada terangnya yang ajaib. Sahabat suara kasih, bagaimana membaca surat-surat para Rasul sebagai tanda kasih, dapat menjadi sarana penghiburan dari Allah, bagaimana cara Anda membagikan pengharapan di dalamnya kepada orang lain. Marilah kita renungkan, Allah kita yang agung telah memberikan Al-Kitab yang diilhamkannya, sebagai tanda kasihnya kepada kita, supaya kita selalu mengetahui nilai diri yang ditetapkannya atas kita, yaitu umat kepunyaannya sendiri. Kiranya kita membaca surat-suratnya setiap hari, dan membagikan pesannya kepada sesama kita yang membutuhkan, sebagai pengharapan dari Tuhan Yesus Kristus, Bapak, terima kasih untuk surat-surat tanda kasihmu di dalam Al-Kitab, Amin, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat suara kasih, demikianlah renungan firman Tuhan, pada pagi hari ini, semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita, memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini. Marilah kita berdoa, Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapak, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapak, untuk pertolonganmu, penyertaanmu, dan atas berkatmu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapak, untuk kebaikanmu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setiamu, tak habis-habisnya rahmatmu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firmanmu. Pada pagi hari ini ya Bapak, kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu, firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percayaanmu. Percaya kami, firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, di sepanjang kehidupan kami Bapak, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapak, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan namamu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami, kami serahkan di dalam tanganmu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepadamu, Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firmanmu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah, yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapak, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak, dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik, di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapak, kami mau berterima kasih, buat perlindunganmu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindunganmu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapak, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, doa, amin.